Apakah mungkin, ya, manusia sebelum berbadan kasar seperti ini, ya, dari penciptaan yang lain, model penciptaan yang lain, seperti itu, ya, jelas mungkin, jelas mungkin, jelas mungkin. Karena tadi disampaikan, dari manusia itu pernah mengalami satu masa, di mana pada masa itu manusia belum bisa disebut apa-apa. Inilah yang dikatakan dalam bahasa kitab itu, kodil. Kodil, dahulu, ketika dahulu kalah. Ketika dahulu kalah. Jadi, sesuai dengan ayat yang saya sampaikan sebelumnya, Waltanggur nafsun ma kod damaj. Tidaknya manusia memperhatikan ma itu apa, kod damaj itu yang lalu, yang kodil. Jadi harus mengetahui kodilnya manusia dulu bagaimana. Semakin jangkep kita dan semakin wetah kita, semakin merasakan kita sesungguhnya adalah Satu jiwa, makanya kalau orang malang itu salam satu jiwa. Itu sebetulnya salam sejagat, ya. Itu luar biasa. Malang Raya ini adalah wilayah mata air peradaban, di mana kita diingatkan juga bahwa sesungguhnya kita adalah satu jiwa. Hanya kita kemudian termanifestasi dalam keanekaragaman ini. Maka Nusantara Spiritual Forum adalah dalam rangka kita menyatukan atau memandang serpihan-serpihan pasal-pasal itu dalam gambar yang semakin lutut. Jadi luar biasa. Terima kasih tadi penjelasan dari Gus Luli maupun Mas Ori. Saya merasakan semakin jangkep. Mudah-mudahan teman-teman ngajiroso juga merasakan itu, termasuk Bapak-Ibu yang di sini semua. Nah, termasuk tidak melupakan sejarah. Ini luar biasa, situs-situs semakin bermunculan, ya. Ya, situs-situs kita lihat semakin bermunculan di Indonesia. Nah, makanya ini kembali ke Pak Tony sekarang, gitu ya. Karena tempatnya Pak Tony ini, konon banyak situs-situs bermunculan. Barangkali sambil cerita nih, Pak Tony. Monggo, silahkan Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhati-hati-hati-hati. Berhati-hati. Di sini memang berpikap bulan saya beroperasional di sini, yang sebelumnya saya baru-baru satu tahun. Saya juga kaget mendapatkan tempat ini. Tempat yang dulunya, di sini, dari jembatan situ sampai jembatan situ itu, orang tidak boleh lewat malam itu. Tapi kok saya berani di sini. Nah, di sini dibahangkan ada talu, tempur, ada sumber yang agung di situ. Sumbernya saya hitung itu tujuh, Pak. Makanya sempat kemarin sama istri saya, kita namakan ini sumber itu. Makanya sekarang episode ketujuh ya. Bindungan sebenarnya. Tapi, Lewi kutatnya masuk. Ini tempatnya nampawan goto-gota ya. Tempat yang menurut. Tapi nanti untuk keseluruhan area ini, kalau sudah jangkep, nanti akan saya namakan Arum Singasari. Kenapa saya namakan Arum Singasari? Karena di sini, di depan kita itu ada jantikan. Yang konon tempat perabuannya, perabuannya sopaki. Dan di sana ada makam luhur, makam luhur, makam luhur, makam luhur, makam luhur banyak. Saya boleh nampakan sedikit lagi. Menanggapi dari Bersulis sama Mas Komi. Jadi kalau saya melihat sangkan karenitumadi, kemudian, Manungka Lintawol Gusti, sama Almayu Lintawono. Simpel saja. Dengan pencarian, ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya. Pencarian Bue Mai. Katanya gitu kan. Sopo sejatinya aku. Sopo sejatinya. Aku di Sopo. Pencarian itu lama. Ternyata saya menemukan di sebuah Arroji. Saya perumumkan sebuah Arroji. Arroji itu, Kalau kita lihat, Berputar terus sesuai dengan Gear-gear yang ada di dalamnya. Dan ada baterai di situ. Kalau baterainya bagus, Berarti long, Umurnya panjang. Kalau baterainya murah, Umurnya ya pendek. Itulah umur kita. Gear-gear itu adalah Karena saya orang engineering ya Pak, Saya bilang gear lah ya. Gearbox-gibbox yang ada di situ adalah Program kita yang ada di situ. Jam itu adalah ciptaan manusia. Jam itu tidak pernah berpikir siapa yang Tidak mampu berpikir siapa yang menciptakan Jam itu. Jam itu berjalan bersuai dengan Sovere. Sama dengan kita. Ternyata kita begitu. Kita tidak akan pernah mampu Memikirkan siapa menciptakan kita. Kita hanya merasakan menjalani hidupan ini dan Menyakinkan bahwa ada menciptakan kita. Dari situ saya berpikirkan. Dan tadi dikaitkan dengan Memangkan Manu Gali Kau Logus Ini pendapat saya ya. Monggo. Monggo. Manu Gali Kau Logus Itu kalau saya melihat kalau diajarkan selamkan Tuhan itu ada jalan di dekat lehernya wanahnu akrabu lebih dekat daripada urat leher kalau di Jawa makanya saya ada istilah Bali Kediri jadi bali kembali ke diri kembali ke diri kembali ke diri kembali ke diri masing-masing nah untuk menjadi porno-pono itu kan sejati kesempurnaan oleh porno kawan rogo rogo pono lebur lebur ada yang bilang ponokawan itu kan orang-orang sakti lah ya pono langkung pono langkung mangetos kalau mencari Tuhan ya kembali ke diri kalau panung galing lagi saya selalu berpikir begini saya melihat sawah Alhamdulillah jadi kemana saja kita melihat ciptaan 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 gusti Allah itu akan kita semakin mengagumkan gusti Allah semakin puja puji kepada gusti Allah nah pada saat kita semakin puja puji kepada gusti Allah kita dimanapun kita berjalan kita akan menemukan keindahan-keindahan dari ciptaan gusti Allah kalau kita udah menemukan keindahan-keindahan kita akan percaya akan cinta-cinta gusti Allah kepada kita dan kita akan menemukan keajaiban-keajaiban kita tidak pernah tahu kita tidak pernah sadar tapi ada keajaiban-keajaiban dari kita itu kalau mana-mana kita tahu kalau itu simpel saya itu saya terus kemudian yang karena saya orang dekun saya orang sayung jadi kecewangan itu sudah membuat dunia itu sudah menambah dengan hukumnya masing-masing sapi pangan namuyus macan pangan namuyo daging menunca pangan namuyo semuanya di alp-alpura sudah ada keoleh makasih berkuku, bergigi, taci, babi tapi tidak boleh softwarenya sudah begitu itulah keseimbangan-keseimbangan begitu manusia itu berbuat selewah ketidak keseimbangan nanti yoono bangesane alam juga begitu alam bergerak entah bencana atau yang disampaikan dimasori mengingat mengingat supaya kembali lagi seperti seperti keseimbangan yang indah karena manusia itu diciptakan dia yang punya cipta rasa karsa diingatkan gak akan bisa merusak alam pohon-pohon gak bisa merusak alam tetapi manusialah yang bisa merusak alam kalau udah manusia merusak alam alam gak sebal diingatkan lagi dengan bencana nah itulah sedikit yang ini menurut saya saya belajar dan belajar alam ya ya ketika Pak Tony ngantikan ini menurut saya itu saya dalam batin kita semua terkena juga Pak hahaha jadi gak usah khawatir hahaha baik ini sebelum kita share ke bapak ibu sekalian yang ada disini ya kita minta tanggapan lagi dari Gus Luli barangkali dari dialog ini ada lagi yang mau disampaikan Gus ya terima kasih eh jadi berkenaan dengan hamam layu hayu minta ono tadi sampai panggilan mas ori jadi semua itu harus berjalan dengan balans harus rimbang ya kalau sampai keluar dari koordinatnya ya itu akan akan jadi negatif ya akan jadi negatif ya di dalam perspektif Rasulullah ya itu Rasulullah sendiri sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran Wa'akmur bil'urfi Wa'a'rid Anil Jaluhin Perintahlah melalui uruf uruf itu adalah budaya adat kebiasaan ya jadi dari awal Rasulullah itu menyampaikan ajaran wahyu suci dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu melalui budaya ya kebetulan pada saat itu budaya orang Arab adalah budaya sastra ya budaya sastra orang Arab sangat sangat terkagum kagum apabila ada orang yang sastranya tinggi ya pandai bersair ya itu akan akan sangat tertarik nah sehingga Al-Quran datang dengan sastra yang tinggi nah ini sudah menjadi satu bukti bahwa di dalam kita mengajak kepada kebaikan kita tetap harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu budaya-budaya yang ada di masyarakat itu ya sehingga ketika agama ya ajaran agama masuk ke Nusantara ini pun semuanya melalui budaya nah dengan melalui budaya itu maka ajaran-ajaran agama itu akan mudah diterima oleh masyarakat ya andai kata andai kata saat itu ya agama masuk ya dengan semau-mahunya dengan semau-mahunya dengan semau-mahunya tidak mengindahkan budaya yang ada di masyarakatnya jelas ajaran agama itu akan sulit diterima jadi di dalam kita beragama tetap kita tidak bisa menghilangkannya jadi diri kita di dalam budaya ya itu tetap saya kira itu wajib 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 iya maaf ya kita kita hidup di tanah jawa kita menghirup udara-udara di tanah jawa di malang lah misalnya di malang kita hidup di malang menghirup udara malang minum air-air di malang memujakan kaki di bumi malang terus kita tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di malang gimana coba kira-kira mungkin kita kita akan diusir kita akan diusir kita akan diusir tetap antara budaya dan agama itu adalah satu kesatuan ya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan nah cuman yang tadi di dalam ayat tadi itu diperingatkan oleh Allah wa'a'rid amil jahilin wahamah ikuti budaya masyarakatmu akan tetapi jangan ikuti budaya jahiliah jangan ikuti budaya jahiliah wa'a'rid berpaling lah anil jahilin dari orang-orang jahiliah nah kalau budaya jahiliah budaya jahiliah itu budaya apa? budaya yang negatif budaya yang merugikan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang-orang lain ini budaya jahiliah namanya nah itu Rasulullah diperintahkan seperti itu ikuti budaya yang ada tapi jangan ikuti atau berpaling lah dari budaya jahiliah nah ini sebagai sebagai apa ya sebagai acuan untuk kita semua tetap Jawa 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 itu saya ingat kalimat terakhir itu dari seorang apa namanya Nengrat dari keraton pernah ngedikan itu Islam Nengkan Jawa Jawa masing islami eh baik menarik sekali dan sekarang waktunya kita untuk sharing ya kami persilahkan nah ini eh Bapak Ibu kita adalah satu jiwa yang disitu pasti ada dinamika di dalamnya untuk senantiasa yang ketah begitu ya dan kewetahan itu keutuhan itu akan terwujud ketika kita saling mengekspresikan rasa yang penuh harmoni malam hari ini pramillah monggo mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mau eh sharing menanggapi dipersilahkan silahkan silahkan ada Bapak mungkin dari Pak Hindra ada informasi silahkan ya sambil monggo 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 ya oh ini ada micnya ya monggo monggo ya nyun sewu dipun sebat asmanipun saking bundi lang semonggo ya 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 salamwalaikum warahmatullahi wabarakatuh segera dari kami pulau lukman oh jik Mas Luhman pulau teman sadar nafas pesantara Alhamdulillah Sebenarnya dengan konteks Apa mayu hal ini Itu saya berpikir Apakah mungkin Sebelum menjadi manusia Yang sepenuhnya seperti ini Kita ini menjadi Makhluk lain Terima kasih Luar biasa pertanyaannya Jadi apakah mungkin kita sebelum jadi manusia Adalah makhluk lainnya Begitu ya Ini kaitannya nanti pasti ke arah Pertanyaan tentang Reinkarnasi dan sebagainya Arahnya ke sana Mungkin gue suruh dulu Bisa nanggep Mungkin gak jadi Makhluk lain sebelum jadi manusia Jadi di dalam Kalau kembali maaf Maaf Saya memakai bahasa Al-Quran Memakai bahasa Al-Quran Tadi kan saya terjemahkan Manusia itu Al-Insan Di dalam Al-Quran itu Disebutkan Al-Insan Di dalam surat Al-Insan Ayat 1 Allah sampaikan Tidakkah datang Pada satu masa Dimana saat itu manusia Belum bisa disebut Apa-apa Inilah awal manusia Jadi pertanyaan Apakah mungkin Manusia sebelum Berbadan kasar Seperti ini Dari Penciptaan yang lain Model penciptaan yang lain Seperti itu Jelas mungkin Jelas mungkin Jelas mungkin Karena tadi disampaikan Hal-Ata Al-Insani Hainu minat dahri Lam yakun syi'an madkura Dari Manusia itu Pernah mengalami Satu masa Dimana Pada masa itu Manusia belum bisa Disebut apa-apa Inilah yang dikatakan Dalam bahasa kitab itu Kodil Kodil Dahulu Ketika dahulu kalah Ketika dahulu kalah Jadi Sesuai dengan ayat Yang saya sampaikan Sebelumnya Wal tanggur Nafsun Ma kot damat Tidaknya manusia Memperhatikan Ma itu apa Kot damat Itu yang lalu Yang kodil Jadi harus mengetahui Kodilnya manusia dulu Bagaimana Peristiwanya Seperti apa Prosesnya Seperti apa Turun-temurunnya Seperti apa Itu dikatakan Oleh Al-Quran Secara singkat Lam yakun Syi'an madkura Saat itu Manusia Belum bisa disebut Apa Apa Nah ini Kalau Menginginkan Penjelasan Ya Prosesnya Bagaimana Dari Dari yang Belum disebut Apa-apa Ini saya kira Waktunya Bisa tak terbatas Bisa tak terbatas Bisa tak terbatas Perjalanannya Karena Dari Ahsanit takwim Menuju Aswala safi Dari Masih ruh Yang suci Sampai Berbadan Raga kasar Seperti ini Itu perjalanannya Lama Ceritanya saja Lama Diceritakan saja Bisa Lama Saya kira Secara singkat Itu Jawabannya Matur Semanun Aduh Alhamdulillah Matur Semanun Gamblang sekali Jadi Untuk Tidak terlalu Bagaimana Di perasaan Sebagian Dari teman-teman Boleh Anda tidak Percaya Bahwa ini Ayat suci Boleh Tapi Isi ayatnya Kalimatnya Seperti apa Silahkan Dirasakan Saja Jadi Apakah itu Menjawab Pertanyaan Batin kita Secara Jujur Itu saja Masalah Percaya Bahwa itu Ayat suci Atau Tidak Itu sangat Pribadi Dan Kebebasan Kita Masing-masing Tapi Tapi Saya sendiri Sebagai muslim Merasakan Satu jawaban Semakin Gamblang Bahwa Di koran Ternyata Ada Tadi Jawaban Bahwa Sangat mungkin Kita Sebelum jadi Manusia ini Berada di dimensi Lain Dalam bentuk Yang lain Dan dalam Perjumpaan Perjumpaan Dalam Suasana Atmosfer Yang lain Juga Kita Dipertemukan Ini Bukan Sebuah Kebetulan Jadi Menarik Terima kasih Terima kasih.